Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan beberapa pertemuan di Wiena, yaitu pertemuan dengan Eksekutif Sekretari Citi BTO, Dr. Robert Floyd, dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Austria, Alexander Selenberg, baik dalam bentuk pertemuan empat mata atau tet-tet, maupun pertemuan dalam bentuk plenary. Saya ingin mulai pertemuan dengan Citi BTO. Pertemuan ini sangat penting di tengah situasi dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian. di mana konflik dan perang dapat terjadi sewaktu-waktu. Citi BTO atau Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty adalah traktat yang melarang uji coba nuklir. Dalam ketentuannya dikatakan bahwa Citi BTO akan berlaku jika negara dalam Annex II Citi BTO telah melakukan ratifikasi. Yang dimaksud negara Annex II di sini adalah negara yang ikut dalam negosiasi Citi BTO pada 1994-1996 di Conference on Disarmament, pernah dan masih memiliki senjata nuklir dan atau reaktor nuklir berkapasitas besar. Saat ini Citi BTO telah ditandatangani 187 negara dan telah diratifikasi 178 negara. Masih diperlukan ratifikasi dari 8 negara Annex II yaitu Cina, Korea Utara, Mesir, India, Iran, Israel, Pakistan, dan Amerika Serikat agar dapat diperlakukan atau kita biasa sebut entry into force. Indonesia merupakan negara Annex II yang telah meratifikasi pada tahun 2011. Kunjungan saya ke Citi BTO adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia terhadap multilateralisme. Banyak pihak yang meragukan multilateralisme. membuat Indonesia, kita justru bertanya, apa jadinya jika tidak ada multilateralisme? Yang pasti akan terjadi adalah yang kuat akan menguasai semuanya atau the mighty takes all. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk terus memperkuat multilateralisme termasuk melalui Citi BTO. Di dalam pertemuan saya dengan eksekutif sekretari Citi BTO, saya membahas beberapa hal. Pertama, kita bahas mengenai kemajuan ratifikasi. Kita sambut baik ratifikasi PNC pada 13 Maret tahun ini dan kita sepakat untuk terus mendorong ratifikasi oleh negara-negara Annex II. Kedua, kita bahas kerjasama yang telah dijalankan dengan Indonesia. Kita memiliki kerjasama yang cukup kuat. Indonesia saat ini menjadi tuan rumah. 6 Citi BTO stasiun seismik, yaitu di Jayapura, Sorong, Parapat, Kapang, Baumata, dan Lembang. Stasiun-stasiun ini sangat bermanfaat bagi sistem early warning tsunami di Indonesia. Dan saya sampaikan, Indonesia siap untuk melakukan kerjasama yang lebih kuat dengan Citi BTO. Terakhir, saya sampaikan harapan agar wakil-wakil Indonesia dapat dipertimbangkan lebih banyak untuk bekerja di Citi BTO. Saya juga harapkan agar program internship atau magang, baik untuk pelajar maupun profesional muda di Citi BTO, dapat memperoleh dukungan. Rekan-rekan media yang saya hormati pertemuan kedua saya adalah dengan Menteri Luar Negeri Austria. Tahun ini, kedua negara memperingati 70 tahun hubungan diplomatik. Kita ingin mengisi hubungan baik dua negara, terutama untuk memperkuat hubungan ekonomi. Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral, antara lain adalah pertama, di bidang perdagangan dan investasi. Austria adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa tenah. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun lalu misalnya, nilai perdagangan kita mencapai hampir 500 juta USD atau naik 9,8% dari tahun sebelumnya. Dan kita sepakat agar perundingan Indonesia-EUJPA dapat segera diselesaikan karena akan dapat memperkuat hubungan perdagangan investasi kedua negara. Untuk investasi, angka juga menunjukkan peningkatan. Tahun lalu, investasi Austria meningkat nilainya hingga 51% dibanding tahun 2022, dengan nilai proyek lebih dari 100 juta USD, termasuk untuk proyek pembangunan pabrik hydropower dan teknologi transportasi. Saya terus mendorong investasi yang lebih besar dari Austria ke Indonesia, utamanya di sektor energi terbarukan, energi hijau, ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan infrastruktur pariwisata. Saya juga mengundang partisipasi Austria di kegiatan Indonesia Europe Business Forum, kedua di Jakarta, yang akan diselenggarakan Oktober mendatang. Hal kedua yang saya bahas dengan Menteri Luar Negeri Austria adalah kerjasama, pendidikan, dan pengembangan kapasitas. Terdapat sebuah kerjasama baru yang sangat bermanfaat bagi Indonesia, yaitu kerjasama rekrutmen pekerja profesional dan terampil untuk bekerja di Austria. Indonesia dan Austria telah menandatangani MOU, rekrutmen pekerja profesional dan terampil, pada bulan Mei lalu. Austria saat ini menghadapi tantangan shorted workforce atau kekurangan tenaga kerja yang diistimasi memerlukan sekitar 15.000 tenaga kerja dari negara non-UE hingga 2027. Untuk itu saya dorong agar implementasi kerjasama ini dapat segera terrealisasi untuk membuka akses pasar tenaga kerja Austria bagi pekerja terampil dari Indonesia. Saya juga mengapresiasi dukungan Austria senilai 40 juta euro bagi pengembangunan pusat pelatihan vokasi di Medan, Serang, dan Makassar. Kami berdua menyambut baik peningkatan intensitas kerjasama pendidikan tinggi antar kedua negara, baik yang dibiayai oleh LPDP, Indonesia-Austria Scholarship Program, maupun di ASEAN Europe Academic University Network Program. Untuk kerjasama pendidikan, kami sepakat untuk memperbarui dan memperluas kerjasama pendidikan, antara lain dengan memasukkan elemen-elemen kerjasama baru seperti pelatihan untuk pengajar, maaf saya ulangi, seperti pelatihan untuk pengajar, kelas bahasa, program siswa magang, dan dual degree program. Yang ketiga, kita bicara mengenai kerjasama pariwisata. Saya dan Manlu Austria sepakat untuk menjajaki kerjasama di bidang pariwisata khususnya untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan. Austria mengindikasikan ketertarikannya untuk mendatangkan pekerja terampil di sektor pariwisata dan hospitality. Yang keempat, kerjasama people-to-people contact. Saya dan Manlu Austria menyambut baik pelaksanaan Indonesia-Austria Interfeit and Intercultural Dialogue ke-8 di Bandung pada bulan depan. Indonesia-Austria Interfeit and Intercultural Dialogue atau IAID ke-8 akan membahas isu perubahan iklim, perempuan, dan tentunya diskusi untuk mengurangi kesenjangan antara umat beragama. Rekan-rekan yang saya hormati, selain membahas penguatan kerjasama bilateral, kami juga berdiskusi mengenai situasi dunia. Saya sampaikan harapan Indonesia agar Austria dapat mulai mempertimbangkan pengakuannya terhadap Palestina. Saya paham betul posisi Austria masih sulit saat ini, namun mengingat Austria mendukung penyelesaian two-state solution, maka masalah pengakuan terhadap Palestina ini merupakan satu langkah yang menunjukkan konsistensi dukungan terhadap two-state solution. Saya juga sampaikan penghargaan atas dukungan Austria terhadap UNRWA. Austria sempat membekukan bantuan kepada UNRWA, namun pada tanggal 18 Mei lalu, Austria memutuskan untuk mengaktifkan kembali pendanaan ke UNRWA dengan total anggaran 3,4 juta euro untuk 2024. Sejak 7 Oktober 2023, Austria telah menyarulkan bantuan kemanusiaan sebesar 32 juta euro melalui WFP dan ICRC. Bantuan kemanusiaan ini menjadi sangat penting, artinya untuk mendukung kehidupan masyarakat sipil di Gaza dan juga di tepi barat. Baru-baru ini diberitakan bahwa seluruh penduduk Gaza, sekitar 2,23 juta, mengalami high levels of acute food insecurity. Oleh karena itu, sekali lagi, genjatan senjata harus segera dilakukan, perang harus dihentikan, dan kita dapat segera menyelamatkan nyawa-nyawa orang yang tidak berdosa di Gaza. Demikian hasil pertemuan saya di Wina besok pagi melalui jalan darat yang memerlukan waktu sekitar 4,5 jam. Saya akan menyebrang ke Slovenia guna melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Slovenia. Terima kasih.